selamat menikmati selamat menikmati Bismillah mudah-mudahan bisa tumbuh nongol lagi dia mudah-mudahan bisa tumbuh semua seperti biasa saya mau tanam sampah dapur lagi ada tempe ada tempenya ada kulit buahnya ada macam-macam campur aduk jadi satu ada bekas nasi nasi bekas saya timbun ini supaya air lindinya tidak terbuang percuma bawahnya saya kasih planter bag lagi jadi saya tumpuk air lindinya bisa ngalir ke sini yang ini menyuburkan yang ini juga akhirnya subur ikut-ikutan subur mudah-mudahan seperti itu ini saya persiapkan untuk nanam rosella jadi sudah 3 kali saya nyemai rosella 3 kali pula gagal sekarang yang keempat hasil semayan kencur saya sudah mulai tumbuh terus yang ini kunyit kunyit ada 2 pot terus yang sebelah sini kunyit putih kunyit putih ini ada tandanya di tengahnya ini warnanya merah ini tandanya kunyit putih terus yang disini apel india yang saya pangkas siapis itu nih sudah mulai berbuah lagi dan daunnya subur-subur alhamdulillah mudah-mudahan tidak diserang sama kutu putih lagi wah bukan kutu putih yang nyerang tapi ternyata ada halah 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 dia sudah nongol disini duluan tuh ada ulet bulunya pasti ini temennya banyak gak mungkin cuma satu ini tapi yang kelihatan mata saya cuma satu dimana dia temennya ini ulet bulu sudah mulai ada di kebun atap saya lagi saya musnahkan ini kalau sering dipangkasi batangnya itu cepat banget gedenya jadi setiap habis berbuah buahnya habis saya pangkas supaya tunasnya membawa bakal bunga lagi seperti ini seperti itu seterusnya saya kalau punya tabu lampot seperti itu cara membuahkannya jadi tidak pakai pupuk kimia ini cuma saya kasih kohe kambing saya kasih kompos itu aja sama POC sekam bakar pokoknya yang organik organik aja sekarang saya juga mengurangi penggunaan kapur dolomit karena ada yang bilang kapur dolomit itu ada kimianya juga jadi saya untuk sementara ini tidak menggunakan kapur dolomit dulu entah nanti kalau memang sudah benar-benar tanamannya dalam kondisi yang tidak baik dan saya sulit saya sulit menghijaukan atau saya sulit menyuburkan kembali mungkin saya pakai kapur dolomit lagi jadi dalam keadaan yang benar-benar terpaksa saya baru pakai kapur dolomit lagi saya usahakan untuk organik dulu ini juga enggak saya semprot pakai apapun ini daunnya sehat banget saya lihat semayan tomat kok di sampingnya sini banyak pupnya ulet ini loh itu hitam-hitam banyak banget kalau pupnya segitu yang punya pup itu pasti sudah gede itu nih di atasnya ada jambu jambu dalhari ini tapi saya sampai capek dongak ke atas enggak ketemu yang punya pup itu siapa dari tadi saya cari-cari enggak ketemu loh ya sudah lah biarkan aja biar dia puas-puasin makan terus jadi kupu-kupu terus pergi dari kebun dari kebun saya saatnya panen selada merah lagi ini udah jadi satu disini sudah saya kumpulin jadi satu sini tapi masih ada yang di potalang sama yang di bawahnya tabu lampot salam sama tabu lampot jambu kristal enggak bisa saya kumpulin padahal subur-subur banget yang disana sekarang saya panen selada merah sama selada hijau saya lebih suka selada merah daripada selada hijau perasaan saya lebih segar selada merah sih perasaan saya loh ya lidah orang kan lain-lain seneng banget tuh warnanya bagus banget kok kabur ya tuh warnanya bagus keriting merah pokoknya menyenangkan banget kalau selada merah warnanya menyenangkan rasanya juga menyenangkan nah tangan saya enggak cukup ini yang numpang di potnya salam subur kayak begini juga dan ini yang numpang di potnya jambu kristal subur semua hasil berkebun saya hari ini selada merah yang cantik jelita selada merah melimpah di kebun atap saya cantik banget mohon maaf kalau ada salah-salah kata barokaloh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh